Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terdakwa diajukan di persidangan tidak harus dihukum Akan tetapi bagaimana hukum itu ditegakkan walaupun langit akan runtuh Dan Kak saya sebagai terdakwa Yang tidak terbukti bersalah haruslah dibebaskan Atau diputus bebas Dan itu tidak haram Coba Baca di pasal 191 ayat 1 kuah Kemudian Jika pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang didakwakan kepada sayat sebagai terdakwa terbukti Tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana Maka terdakwa diputus lepas dari segala tututan Ini ada di dalam pasal 191 ayat 2 kuah Agar dimengerti dan dipahami Jangan hanya mendapat copot hakimnya Kemudian Mengenai Adanya Kenapa jembatan itu tidak selesai Nah itu kan sebenarnya dikerja dua tahap Tahap pertama itu di 2016 Hanya pekerjaan jalan masuknya dengan fundasinya Nah nanti di tahun selanjutnya 2017 itu Dianggarkan 8 miliar Namun di dalam proses pelelangan itu Tidak ada rekanan yang mendaftar Lalu uangin 8 miliar itu kembali lagi ke Kementerian Keuangan Sumbernya dari DAK juga Gagal lelang Nah inilah persepsinya, opini nya teman-teman di luar Seolah-olah jembatan itu tidak selesai Padahal dikerja dua tahap Itu yang saya meluruskan Itu Nurul Imam siapa Pak? Itu Nurul Imam menurut Yang saya baca ini dia Jenderal Lapangan Geratkan Aktifis Mahasiswa Jadi menurutkah ini Pak? Ada yang keliru yang disampaikan oleh Nurul Imam ini Pada saat aksi di Kejaksaan Negeri Jalikonka atau seperti apa? Keliruannya itu Adik-adik Gagal ini tidak memahami Atau tidak melakukan klarifikasi Sebenarnya Jembatan ini itu prosesnya seperti apa? Apakah dia satu kali kerja selesai Atau dua kali kerja Jadi membuat opini seolah-olah Jembatan ini tidak selesai Padahal anggarannya memang baru hanya untuk pendaas sama jalan Jadi seperti itu Ada informasi bahwa kita salah satu korban dari kasus ini Bagaimana tanggapan Pak? Ada artinya kasus dipaksakan Sehingga ditapkan tersangka Ya berdasarkan berkas perkara yang saya terima dari Ini pun diberikan di persidangan Lebih duluan ditapkan tersangka tanggal 19 Agustus Nah kemudian Hasil audit Hasil audit BPKP itu Nanti dua bulan Tanggal Kalau tidak salah 22 atau 30 September Nah kemudian Keterangan saksi Ali Sekitar bulan itu juga September Jadi artinya Kami dituduh mencuri Tapi belum apa tau Belum tahu apa yang dicuri Ini kan kesalahan Kesalahan Saya dituduh Terlibat ya Terlibat dalam kasus ini Iya penyidiknya 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 harus jadi pontoh Terus upaya ke depannya Setelah mengetahui Setelah funis bebas ini Apa-apa yang dilakukan Pak? Apakah menentu balik pihak kepolisian Atau seperti apa? Saya kira Apa namanya Di dalam sebuah institusi kan Ada pengawasannya masing-masing Saya kira Seperti polisi kan Apa namanya itu Irwasda Ya Biar kan mereka yang Mereka lebih tahu lah Pasti setiap Kegiatan itu Pasti dilaporkan ke mereka Mereka lebih tahu Kalau mereka ada jalur hukum juga Pak Ke polisi Kalau saya tidak biarkan mereka Pertanyaan terakhir Pak Bagaimana tanggapan tadi Dengan kasasi kejaksaan? Ya sasa saja Karena itu sesuai prosedur Ya dia harus kasasi Seandainya Dia kasasi karena kita bebas Makanya dia kasasi Seandainya kita dihukum Kisah banding Tapi kita Saat ini kita menghargai Keputusan pengadilan negeri Makassar Sambil menunggu kasasinya Sambil menunggu kasasinya Terima kasih.